Hai semuanya, ada buku bagus nih koleksi perpustakaan nasional. Kalian bisa akses melalui aplikasi Ipusnas ya. Buku yang berjudul Seri Pahlawan Nasional R.A. Kartini ini ditulis oleh K. Daniel Agus Marianto dan K. Sarah Tirta Kusumademi yang diterbitkan oleh Gresindo pada tahun 2005. Buku ini terdiri dari 25 halaman yang terbagi ke dalam 5 bab. R.A. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Kota Mayo. Merupakan anak yang sangat lincah. Anak lincahannya, ayah R.A. Kartini memberi gelar tridil, artinya lincah seperti burung tridil. Di masa mudanya, R.A. Kartini sangat liat ke sekolah, tapi karena kebiasaan adat yang dia harus dipinyit pada usia 12 tahun. Untuk menghilangkan rasa bosan selama dipinyit, R.A. Kartini menghabiskan waktu dengan menulis dan membaca buku. Selama dipinyit, beliau menulis surat kepada sahabatnya yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul, habis gelap terpikir terang. Setelah dewasa, beliau berjuang memperbaiki nasib kaum perempuan baik melalui surat, tulisan, dan tindakan. R.A. Kartini semangat mewujudkan cita-citanya dalam mengangkat terajat kaum perempuan dengan tidak mengenal lelah dan waktu, sampai beliau sering sakit. Di saat-saat terakhir usianya, beliau tetap menulis surat untuk mewujudkan cita-citanya. R.A. Kartini kini telah terdipi ada. Namun, cita-cita dan perjuangannya untuk menangkat derajat perempuan tidak ikut terkumpul dengan kepergiannya. R.A. Kartini, pahlawan pejuang kaum wanita, pahlawan emasipasi wanita, menghargai jasa pahlawan tidak cukup dengan mengenang dalam hati saja. Tapi dengan meneladari sikap dan perbuatan mereka, dan belajar dengan rajin untuk mencapai cita-cita.